Seperti inilah kondisi kantor DPRD Kubur Raya yang terletak di Jalan Wonodadi 2, Desa Arang Limbung, Kabupaten Kubur Raya. Gedung Ruko berlantai 2 ini telah ditempati selama 2 tahun. Pada rapat pandangan akhir fraksi terkait RPCMD 2019-2024, sebagian besar fraksi meminta supaya kantor DPRD lebih representatif segera dibangun. Selain bangunan kantor yang dianggap kurang layak, para anggota dewan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan sinyal telpon di kantor mereka. Sinyal fasilitas yang ada itu sangat minim. Kadang-kadang kita ada kunjungan dari kabupaten atau daerah lain, kita juga malu dengan kondisi seperti ini. Untuk itu, ya ini menjadi perhatian serius lah. Menegapi permintaan ini, Bupati Kubur Raya menyatakan pembangunan kantor DPRD harus melalui pembahasan khusus sesuai aturan yang berlaku. Nanti harus dibahas khusus, karena kan itu terkait tadi RTRW. Kan kita enggak bisa nih misalnya, kita bahas sesuatu tapi keluar, artinya kita enggak sandarkan kepada ini. Nanti kan harus dibahas khusus, kayak gitu kan termasuk dengan detail ruang, donasi. Jadi, apa-apa tuh enggak bisa kepada ininya, kepada anunya, tapi kepada fondasi landasannya yang lebih penting. Karena ya yang jelas enggak boleh keluar dari situ. Pembangunan kantor DPRD dinilai penting sebagai salah satu langkah memberikan layanan yang baik pada masyarakat.